Polda Metro Jaya dibantu TNI dan Satpol PP menggelar operasi yang dinamakan Operasi Penyakit Masyarakat atau Pekat. Operasi tersebut bertepatan dengan waktu pemberian surat perintah pertama kepada warga Kalijodo untuk mengosongkan dan membongkar bangunan dalam tempo 7 hari. Operasi Pekat malam ini rencananya akan difokuskan pada razia senjata tajam, minuman keras dan preman di kawasan Kalijodo. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai operasi tersebut, kita segera bergabung dengan reporter Yuliana Wen, Mohamad Reza dan Rinto yang saat ini telah berada di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Ya Yul, seperti apa hasil operasi pekat yang dilakukan Polda Metro Jaya pada malam hari ini? Andra, baru saja usai dari operasi kopolisian yang dilakukan oleh di Reskrimung, Polda Metro Jaya Kopes Polkrestamurti bersama dengan tim dari Turnback Crime yang dimana mereka tadi menyusuri seluruh kawasan Kalijodo, mulai dari Jakarta Utara, kemudian masuk ke kawasan RW 5, dan juga masuk ke kawasan Jakarta Barat. Ada pun tadi memang dalam operasi kepolisian malam hari ini, Krishnamurti sempat berbicara kepada warga, dan juga dari beberapa yang memang ditemukannya, ini adalah warga-warga yang masih KTP-nya, ini bukan adalah KTP Jakarta, namun adalah orang-orang yang dari daerah. Kita akan saksikan percakapan Krishnamurti bersama dengan warga yang masih ada di Kalijodo. Ya, antara beberapa warga yang memang tadi diwancara, oleh Krishnamurti ini masih yang banyak sekali yang masih berasal dari daerah. Mereka ada yang buka toko handphone, ada yang buka warung ataupun warteg di kawasan Kalijodo ini. Dan bisa saya informasikan, Andra, bahwa dari pantauan kami sejak sore tadi, memang untuk beberapa toko-toko dan juga warung-warung yang ada di kawasan Kalijodo ini, beberapa diantaranya memang sudah memindahkan barang mereka, baik etalase, kemudian kasur-kasur mereka. Tadi kami juga melihat juga ada truk yang sudah mengangkut barang-barang dari warga Kalijodo yang memang mungkin sudah memutuskan untuk mengikuti perintah dari Pemprov DKI Jakarta setelah hari ini telah melayangkan surat peringatan pertama. Dalam kapasitas surat pertama itu adalah 7x24 jam. Andra. Ya, Yui, lantas seperti apa tanggapan masyarakat pasca keluarnya surat peringatan bagi warga untuk pindah dari kawasan Kalijodo? Ya, Andra, ini tentunya ada berbagai respon dari masyarakat yang berada di Kalijodo ini. Pasalnya memang tidak semua di Kalijodo ini adalah orang-orang yang memang melakukan aktivitas prostitusi. Namun juga ada pemukiman-pemukiman warga yang memang mereka tinggal di kawasan ini. Tentunya tadi sore pada saat kami memantau di kawasan ini memang ada beberapa warga yang diwakili oleh kuasa hukum yakni Rasman Arief Nasution yang menyatakan bahwa ingin berdialog dengan Pemprov DKI Jakarta yang dimaksudkan adalah Gubernur DKI Jakarta Ahok yang dimana mereka meminta adanya suatu solusi nantinya yang disetujui oleh kedua pihak baik dari warga ataupun dari pemerintah yang diharapkan nantinya ada solusi konkret tanpa harus menggusur mereka dari kawasan ini. Namun memang dari keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk membuat kawasan Kalijodo ini sebagai ruang terbuka hijau tentunya ini menjadi suatu komitmen pemerintah untuk mengembalikan ini sesuai dengan undang-undang dan dimana nantinya seluruh bagian dari Kalijodo baik dari kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara ini nantinya akan dibuat menjadi ruang terbuka hijau. Dan memang disini sepertinya ada dua kubu dimana dari kubu Dayeng Aziz tadi juga sempat warga memasang sepanduk yang menyatakan bahwa kami meminta ganti rugi berupa tanah dan bangunan. Nah ini ada dua sisi dimana ada warga yang meminta untuk tetap-netap ada warga yang memang ingin meminta ganti rugi tanah dan bangunan. Namun untuk spesifikasinya bagaimana nantinya ujung dari konkret komitmen pemerintah untuk menggusur warga ini memang nantinya masih berjalan sampai 10 hari ke depan dimana nantinya setelah SP1 ada SP3, SP2 yang bernilai 3x24 jam kemudian SP1 1x24 jam. Dan tentunya kita berharap bahwa nantinya ada suatu solusi yang terbaik baik untuk warga dan juga berada di pemerintah yang juga sudah menyediakan alih profesi dan juga tempat untuk warga Kalijodo yang tentunya memiliki KTP di Jakarta. Andra Baik, terima kasih Yuwil. Demikian tadi laporan reporter Yuliana Wen bersama jurukamera Muhammad Reza dan Rinto dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara.